Pada waktu kaum padri melancarkan serangannya ke tanah Batak, puluhan ribu nyawa melayang. Jasad manusia dan kuda perang terapung-apung di sungai dan danau, sehingga benih penyakit pun dengan cepat menyebar ke penjuru negeri. Wabah kolera, tipus, dan cacar menghantarkan putra-putri Batak ke liang kubur. Masyarakat Batak kala itu menyebut wilayah mereka diserang oleh Begu Atuk, Begu Aron, dan Ngenge Nabirong. Melihat situasi itu, Gubernur Jenderal Inggris untuk wilayah Sumatera kala itu, Sir Thomas Stamford Raffles, mengirimkan tiga misionaris dari Serikat Misi Baptis Inggris ke Tapanuli pada tahun 1824. Mereka adalah Nathan Watt, Evans dan Richard Burton. Pendeta Watt yang adalah seorang ahli medis, meneliti keadaan kesehatan dan penyakit menular di Tapanuli bagian utara, terutama di Lembah Silindung dan Toba. Mereka pun diterima dengan hangat oleh orang-orang Batak. Pada tahun 1833, kaum padri, yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, kembali memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka kembali melancarkan agresi ke tanah Batak. Pada waktu itu, orang-orang Batak keliru menafsirkan hotbah Richard Burton, yang mengutip dari Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Orang-orang Batak tidak suka jika disuruh menjadi semakin kecil, sementara mereka harus menghadapi kaum padri. Alhasil, para penginjil Inggris itu pun diusir dari tanah Batak. Setahun kemudian, dua penginjil asal Amerika, yaitu Munson dan Limen, yang merupakan utusan dari Badan Komisioner Amerika untuk misi luar negeri, diutus ke Sibolga. Ketika mereka hendak melanjutkan misi ke lembah silindung, mereka dihadang, ditangkap dan dibunuh dekat Lobu Pining. Pada tahun 1840, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, Franz Wilhelm Junghun, melakukan perjalanan ke tanah Batak dan menerbitkan karangan tentang suku Batak. Dalam karangannya itu, ia menganjurkan pemerintah kolonial untuk membuka zending ke bagian utara Sumatera untuk membendung pengaruh Islam. Merespons karangan Junghun, lembaga Alkitab Belanda mengutus Neubroner van der Tuuk untuk meneliti bahasa Batak dengan tujuan untuk menerjemahkan Alkitab. Van der Tuuk kemudian merekomendasikan pengiriman zending ke Tapanuli, langsung ke daerah pedalamannya. Tahun 1857, Belanda mengutus van Aselt ke Tapanuli Selatan dan mengajar beberapa pemuda di sana. Pada tanggal 31 Maret tahun 1861, dua orang Batak pertama dibaptis, yaitu Jakobus Tampu Bolon dan Simon Siregar. Pada tanggal 7 Oktober di tahun yang sama, diadakan rapat empat pendeta, yaitu Hein dan Klemmer dari Jerman serta Beth dan Aselt dari Belanda. Dalam rapat itu, mereka memutuskan untuk menyerahkan misi penginjilan di tanah Batak kepada Serikat Misirin atau yang dikenal dengan singkatan RMG dari Jerman. Pada 1862, RMG mengutus Ludwig Ingwer Nomen Sen ke Tanah Batak. Ia belajar bahasa dan adat Batak di Barus, dan pada 1864, ia tiba di Silindung, mula-mula di Huta Dame, kemudian di Pea Raja. Pada waktu itu, Tanah Batak diserang wabah penyakit menular, sehingga Nomen Sen menggunakan pendekatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ia dibantu oleh para tenaga zendeling dan orang-orang Batak yang telah dibaptis. Banyak orang Batak akhirnya mendatangi layanan-layanan kesehatan dan akhirnya dibaptis. Terima kasih telah menonton!